Assalamualaikum Wr Wb Buya sahabat saya pernah terperlesen dan Alhamdulillah Allah memberikan hidayah melalui perantara ceramah Buya Sahabat saya hamil di luar nikah dan sudah bercerai Sahabat saya hamil di luar nikah dan sudah bercerai Anaknya tinggal bersama nenek dari sahabat saya Alhamdulillah sekarang sahabat saya sudah menikah lagi dan sudah dikarunin seorang anak Alhamdulillah suami yang sekarang sangat menghormati dan memuliakannya Mantan suaminya mau mengambil anaknya Tapi karena nasab anaknya tidak sambung kepada mantan suaminya Tapi karena tidak sambung kepada mantan suaminya Sahabat saya bingung Sudah banyak orang yang mengetahui aibnya Sahabat saya bingung bagaimana cara menutup aibnya Sahabat saya bercita-cita ingin memasukkan anaknya ke pesantaran Buya Dan ingat semoga menjadi anak soal yang dibanggakan Rasulullah Tapi sahabat saya bingung bagaimana caranya Karena sahabat saya dari Lombok dan untuk saat ini belum ada uang Buya Mohon doa dan nasihatnya selalu Buya Baik Untuk Lanjutkan menutup aib tersebut Allah makasih Mohon makasih lanjutkan menutup aib tersebut Ada pun caranya adalah Jangan disambungkan dengan orang tua yang tidak sah tadi Jika betul kita tidak tahu ceritanya seperti apa Kalau betul itu adalah bukan Bapak nasabnya Jangan disambungkan Tidak perlu disambungkan Dan tidak boleh disambungkan Karena menyambungkan itu akan membongkar aib itu sendiri Ada pun Cara menutup Jauhkan dari lingkungan tersebut Bisa saja betul Anda pondokkan di sebuah tempat yang jauh dan sebagainya Dan jangan diajak berbicara tentang hal ini Kecuali seorang mulai dewasa Kalaupun dewasa pun tidak boleh diungkap Anda bisa bercerita yang lain Atau mungkin Suami Kalau suami sudah tahu Suami yang kedua ini sudah tahu Mungkin ini sangat bisa untuk membantu Untuk menutup Mungkin suaminya bisa diskusi dengan kami Nanti akan kita ajak bicara Besarnya kebelian menutup aibnya orang Dan dia telah menolong Telah menikahi wanita semacam itu Dan dia bisa menutup Istimewa Laki-laki itu Kalau laki-laki itu memang sudah tahu Kemudian dia bisa menutup Luar biasa Apalagi menutup aibnya sang anak juga nanti Supaya anak itu tidak Itu istimewa Kelihatan yang menikahi dengan wanita semacam itu Akan tapi Itu wanita yang sudah tobat Dan laki-laki punya fungsi Bukan sekedar menikahi seorang wanita Tapi menutup aib Itu adalah luar biasa Dengan catatan dia kuat Tak bahkan sampai kapanpun Jadi jauhkan dari lingkungan tersebut Betul Anda kirimkan ke pondok Dimanapun Insya Allah itu akan aman Insya Allah Dan tidak usah dikenalkan dengan Dengan orang tua yang Yang bukan bapaknya tadi Tidak ada istilah bapak birokis dan sebagainya Yang ada bapaknya sesungguhnya Ini saja Allah Dan ada pun lingkungan yang sudah terlanjur tahu Kalau sudah dijauhkan Dia akan dijauhkan Kalau misalnya tadi suami tidak tahu Tapi lingkungan Kayaknya tadi sudah banyak yang tahu banget Tentang anak tersebut Lebih baik menghindar Kami kebaikan bersama Karena menjaga tetangga juga Kita tidak ingin tetangga punya dosa menggunjing juga Menghindar Kalau bisa Kalau tidak memungkinkan Yang penting Anda orang tersebut Berusaha untuk menutup Nanti Allah akan tutup Kalau ada orang mengatakan Bilang saya tidak tahu itu Dia ada fitnah Katakan seperti itu Tidak usah Jangan kebawa dengan suara-suara mereka Misalnya baru membicarakan banyak nih Suami kan tadi tidak tahu Apakah kalau suami bertanya Tetap mengatakan Tidak itu bohong gitu Kita akan bohong Selagi bisa Selagi bisa Dan cuami percaya kepada saya atau tidak Gitu saja selesai Baik seperti itu Jadi jangan Jadi tetap harus ditutup Jangan sampai kebongkar Karena kalau bongkar Korban juga anak itu sendiri Anak jadi korban Ibunya sudah toba Tapi anaknya akan kecewa dengan ibunya Khawatirkan semacam itu Baik Insya Allah Wallahu'alam Terima kasih telah menonton